Oke, selamat datang semuanya. Selamat datang kakak-kakak semuanya. Selamat datang kak Yanti, selamat datang kak Nurul, selamat datang kak Asri, kak Afni, kak Kican. Kak Danan Jaya Rahim, selamat datang ya kak ya. Iya, selamat datang semuanya. Mari kita masih menunggu ya yang mau masuk. Mohon open kameranya biar saling mengenal kakak-kakak semuanya. Yes. Yes. Tes, tes, jelas? Jelas, teh. Jelas, teh. Ini memang musiknya menghilang gitu ya, pastinya. Saya masih joget-joget ya, mas. Ada Kak Ulmu Almahira, selamat datang kakak. Ada Kak Eli juga, selamat datang kak Eli. Ada Kak Feby, ini cantik sekali pada pagi hari ini Kak Feby. Insya Allah. Insya Allah. Makasih. Ada Kak Timi, Kak Feby pakai umur, suka umur ya. Enggak. Ada Kak Timi juga, ada Kak Meilana, Meili Riana ya. Selamat datang kak. Ya. Kak Feby, dari mana nih kak? Dari Jakarta, Kak Eli. Ah, dari Jakarta. Apa kabar? Jakartanya mana nih? Jakarta Timur? Jeng-jeng-jeng. Jeng-jeng. 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 Cileng si Cibubur. Jadi masih harus ke sana lagi gitu ya. Masih agak jauh ya. On time sekali nih. Terima kasih ya Pak Feby ya. Ini di rumah atau di mana nih? Di rumah ya? Di rumah. Di rumah ya. Luar biasa. Masih menunggu ya. Sekitar 2 menit lagi. Mungkin masih ada yang mau masuk. Karena yang di waiting list masih ada ya Mas Dian ya? Masih ada. Masih ada. Kita tunggu teman-teman kita yang lain ya. Kak Umu Al-Mahira. Apa kabar? Rangci Anjur ya. Kak Meliana. Open camp dong. Biar kita saling mengenali. Kak Anies. Kak Meta. Selamat datang ya. Alhamdulillah baik teh. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya. Kak Umu Al-Mahira ya. Oke, masih kita tunggu 1 menit lagi. Mohon bersabar ya. Kakak-kakak semuanya. Ini yang masih belum on camera ini sayang nih ya. Kalau nggak on camera nanti nggak dapet itu lho. Mungkin dapet pocer lho. Iya. Mbak Fadila dari Bimba. Masya Allah. Jauh sekali ya. Oke. Al-Fatih Anakku yang musuh sakit punya dapet bila. Oh ya Allah. Asyarakat Allah. Anaknya perempuan atau laki-laki ya Umu? Mudah-mudahan segera sehat ya. Amin. Amin. Bapak-apak izin of camp. Tidak masalah. Oh laki-laki ya. Sehat jagoannya. Amin ya. Kita doakan bersama. Bima. Bima. Wah jauh ya. Sinyalnya aman ya. Kakak Nurul Fadila. Mudah-mudahan aman nih. Sampai selesai. Bagaimana pakai background? Pakai background. Background hari ini ya. Iya. Mas Dian bisa share di itu enggak backgroundnya? Siap. Siap ya. Silahkan yang mau pakai background biar kita kompak monggo. Karena sebelumnya tidak ada grup khusus ya. Jadi mungkin. Wah ternyata ada backgroundnya ya. Gitu. Pada baru. Tahu nih baru pada. Nah gitu ya. Wah saya udah dapet tuh semalam dikasih Mas Dian. Eh semalam apa tadi tadi ya Mas Dian ya. Jadi serba. Ini ya. Instant. Gak apa-apa. Silahkan. Nanti di-share sama Mas Dian. Silahkan berganti background. Bangga. Kalau mau yang gak ganti juga gak apa-apa. Yang penting hadir utuh sadar penuh ya. Membersamai kita pada hari ini. Oke. Sudah berapa orang ini? 18 orang saja. Kita sepakati dulu untuk memulai saja. Karena dua jam ke depan kita akan membersamai dua pembicara hebat kita pada pagi hari ini. Tes-tes suara dulu aman ya untuk kakak-kakak semuanya. Iya. Iya. Udah jam 10 kurang 9. Eh lebih 9 menit ya. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak pada hari ini? Sukses. Mulia. Baik, baik. Wah. Ini masih ada yang jawab baik. Ada yang masih bingung mas jawab apa. Jadi biar kita kompak pada hari ini. Ketika saya tanya apa kabar hari ini? Sukses. Mulia. Kenapa harus begini sih? Telis. Begini artinya kita meraih kesuksesan setinggi-tingginya. Dan biar sukses kita ini bermanfaat. Kita harus menyebarkan kepada orang lain dengan seperti ini. Gitu ya gerakannya. Yuk kita mulai ya ulangi ya. Apa kabar hari ini? Sukses. Mulia. Ulang sekali lagi ya. Apa kabar hari ini? Sukses. Sukses. Mulia. Tepuk tangan. Ini kalau virtual begini ya. Tepuk tangannya ya. Karena kita tidak saling tetap muka. Jadi kita tetap layar aja. Ketika tepuk tangan itu seperti ini. Biar lebih heroik gitu ya. Kalau gini-gini kan kayaknya enggak. Enggak. Gini ya. Kurang pas. Kurang seru gitu. Nah teman-teman. Kakak-kakak semuanya pada hari ini. Kita bersyukur. Bisa berjumpa. Dengan cuaca yang cerah di sini ya. Bagaimana dengan cuaca teman-teman di sana. Apalagi sudah gajian semua nih. Kayaknya nih mukanya cerah-cerah semua ya. Cerah ceria. Iya cerah ceria ya gitu. Nah yang paling jauh saya lihat sih dari Bima ini ya. Wah luar biasa. Masya Allah semangat sekali ya gitu. Hari ini sebenarnya teman-teman yang hadir itu memiliki dua keuntungan. Pertama semua yang hadir ini dapat voucher 500 ribu tanpa syarat ya. Jadi yang hadir pada pagi hari ini automatically dapat voucher 500 ribu untuk apa? Untuk mengikuti Speak to Change for Professional Speaker Batch 3. Itu kapan teh? Itu tanggal 7 September sampai dengan 17 November. Jadi kurang lebih selama 70 hari saja ya gitu. Luar biasa. Dan satu lagi voucher senilai 2 juta itu diberikan untuk dua orang saja. Syaratnya apa? Pertama dia harus open camp dari awal sampai akhir. Nah ayo yang belum open camp silahkan. Mulai di open camp ya. Yang kedua apa? Harus aktif diskusi, bertanya. Ataupun misalnya ketika ada sesuatu tuh yang gak ngerti tanyain aja. Itu suatu nilai yang plus ya. Yang nanti ada panutia di belakang yang menilai. Wah siapa nih yang layak dapat 2 juta-nya ya. Nah ada nih di chat ya. 2 juta. Jadi kalau 2 juta plus 500 ribu, otomatis dapat 2 juta 500. Keren banget. Tepuk tangan dulu dong ya. Semoga hari ini menjadi rezeki kita bersama ya. Nah ini tampilannya. Tapi tetap ya ada yang harus di tag nih, di akunnya nih. Tag Academy Trainer at Jamil Azza ini pakai hashtag Ubah Dunia Dengan Bicara dan Monthly Enrichment. Jadi pastikan voucher ini kakak-kakak semua gunakan dengan baik ya. Dengan mengikuti ajang Speak to Change for Professional Speaker Batch 3. Untuk memulai hari ini, mari kita berdoa dulu. Supaya dalam 2 jam ke depan kita akan menambah ilmu kita ya. Dan juga kegiatan berjalan lancar, diberkahi ya. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah mungkin kakak-kakak semuanya penasaran nih. Apa sih yang akan kita dapatkan materinya seperti apa ya. Jadi gini, di Academy Trainer kita ada program Monthly Enrichment. Jadi setiap bulan, setiap akhir bulan, tapi weekend jatuh ya ya. Kan kayak sekarang nih, Agustus. Agustus ini kita di akhir Agustus, kita bikin Monthly Enrichment. Nah nanti di September juga ada. Nah pada hari ini, kita mengusung tema adalah menumbuhkan budaya Continuous Learning dan Growth Mindset. Dengan dua pembicara yang cantik-cantik dan luar biasa menginspirasi. Yang pertama adalah Kak Ratna Ninsi, yang akan membawakan tema Implementasi Learning Style dalam Merdeka Belajar. Dan yang sesi kedua nanti, ada Kak Yuni Eshuta Suhut, dengan individual career plan berbasis genetik untuk karir terbaik tanpa stupid cause. Keren-keren kan semua materinya. So langsung saja kita sambut pembicara pertama, Kak Ratna Ninsi. Bliapas dulu dong. Baik, terima kasih. Teh Elis, Masya Allah sambutannya luar biasa ya. Baik, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir di acara pagi ini. Yang mestinya family time ya, weekend begini. Tapi menyediakan waktu untuk kita bersama-sama belajar seperti apa yang akan saya sampaikan pada pagi ini. terkait dengan implementasi learning style dalam merdeka belajar. Mungkin sudah tidak asing lagi ya kata belajar. Belajar itu ternyata bukan cuma tugas siswa di sekolah. Tapi belajar adalah proses yang terus berlangsung sepanjang hayat. sama halnya berarti orang tua siapapun adalah seorang pembelajar. Dan izinkan Bapak Ibu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ratna Ningsi, cuman kalau di-search di sosial media nggak ada Ratna Ningsi ya. Banyak banget ya. Ratna Ningsi yang mana untuk pembedanya? Ada Ratna Rafa. Jadi saya seorang mompreneur dan juga parenting antusias. Saat ini saya aktif sebagai ibu fasilitator penggerak SIDINA Community, mitra Kemdikbut Ristek. Juga certified speak to change for professional speaker di Akademi Trainer. Dan juga di tahun lalu mencoba untuk memberanikan diri. Sempat maju mundur syantik. Akhirnya mencoba keluar dari zona nyaman. Memutuskan untuk berbagi melalui tulisan bersama dengan para speaker di speak to change. yaitu menghasilkan buku Antologi Solusi Bahagia. Dan buku ini masih bisa Bapak Ibu dapatkan. Nanti bisa di belakang ya. Gimana cara belinya. Dan pastinya bukunya membawa manfaat yang luar biasa. Dan saya juga aktif menjalankan bisnis jaringan di Millionaire Club Indonesia yang bergerak di bidang kesehatan dan juga kecantikan. Saya pun berpengalaman 15 tahun menjadi seorang pendidik. Dan ikut merasakan yang namanya kurikulum KTSP kurikulum 2013. Hingga akhirnya Bapak Ibu membersamai generasi Z di sekolah. Itu membuat kami dengan saya dengan teman sejawat ini kadang suka membahas kira-kira bagaimana mereka kelak di dunia kerja. Dan ternyata ada risetnya Bapak Ibu empat masalah terbesar yang dihadapi oleh generasi Z di dunia kerja. Yang pertama adalah ada pengangguran terselubung. Jadi mungkin di satu perusahaan yang seharusnya cukup tiga atau empat SDM tapi harus bertambah lagi lima sehingga di situ ada pengangguran terselubung jadi pekerjaannya tidak efektif. Jadi ada banyak free-nya seperti itu. Kemudian juga kita temukan masalah generasi Z itu tidak punya skill. Dan ini yang akan kita perdalam saat ini dalam waktu mungkin selama 40 menit ke depan. Kemudian juga kita temukan generasi Z ini banyak yang salah jurusan. Dan ini akan dibahas tuntas oleh Kak Yuni di sesi kedua. Hingga akhirnya Bapak Ibu masalah utamanya adalah banyak generasi Z yang tidak tahu mau kerja apa. Dan akhirnya muncul pertanyaan banyak orang-orang sebenarnya di sekolah dapat apa sih? Menurut Bapak Ibu adakah pembelajaran di sekolah yang berdampak di dunia kerja saat ini? Boleh share di kolom chat? Silahkan. Ada enggak ya menurut Bapak Ibu dampak yang dirasakan nih? Mungkin untuk Bapak Ibu saat ini pas ketika sekolah dulu ada enggak sih dampak yang dirasakan oh ini ilmu nih oleh-oleh dari sekolah ini bermanfaat ketika di dunia kerja. Khususnya adalah soft skill ya terkait dengan soft skill. Baik. Boleh Bapak Ibu berbagi atau mungkin mau langsung berbagi boleh juga. Kalau menurut T.L.I.S nih kira-kira gimana nih T.L.I.S? Ada enggak sih skill yang didapat? Oh ada nih kewirausahaan. Ah iya aku merasa. Terima kasih Kak Anin. Karena kalau kayak pramuka gitu gimana enggak? Pramuka, PMR. Soft skill yang didapat itu kepemimpinan ya. Kerja sama si. Masya Allah. Tapi masalahnya T.L.I.S ternyata tidak semua anak mendapat hal yang sama. Karena oke kedisiplinan. Terima kasih Mas Dian. Baik ternyata tidak semua anak rata mendapatkannya. Sehingga tadi muncul masalah-masalah yang dihadapi yang kita temui oleh generasi Z. Mungkin kalau Bapak Ibu di dunia kerja bareng nih ada tim generasi Z gitu kan. Yang mungkin ditemui permasalahan-permasalahan yang seperti tadi yang disebutkan. Nah Bapak Ibu kira-kira kalau di menurut Bapak Ibu soft skill sebenarnya yang perlu dikuasai supaya sukses di dunia kerja itu apa aja sih? Boleh sharing? Mungkin disini ada yang aktif. Wah ini ada dari Kak Kican kalau generasi milenial kayaknya enggak ada yang enggak ada pelajaran yang terpakai di dunia kerja. Oh setuju. Justru pelajarannya kita dapat dari ini ya pas ketika sudah di dunia kerja. Nah semoga harapannya bisa sekolah sekarang bisa mengakomodir nih bisa membekali siswa. Oke Mbak Yeni ilmu bicara Kak Ulmu skill komunikasi penting sekali untuk memasuki dunia kerja. Sepakat. Oke ada Kak Anies cara untuk berkomunikasi. Wow. Setuju. Setuju sekali. Jadi terima kasih. Ada active learning. Wow. Public speaking. Yes. Baik Bapak Ibu. Ternyata ini pun sudah diprediksi oleh World Economic Forum. Jadi ini adalah skill tertinggi yang dibutuhkan di dunia kerja pada tahun 2025 berdasarkan hasil riset. Yang pertama adalah teknologi desain and programming. Kemudian disusul dengan emotional intelligence reasoning problem solving dan ideation leadership dan social influence. Nah ini kita dapat di pramuka ya. cuman anak yang gak ikut pramuka gimana gitu kan. Harapannya bisa nih semua anak rata bisa dapet. Kemudian skill creativity originality dan inisiatif. Yang kelima ada resilience. Stress tolerance dan flexibility. Bapak Ibu bayangin kalau kita punya tim kerja yang gampang nyerah yang baperan. Aduh ternyata skill ini dibutuhkan. Kita butuh tim-tim yang tangguh yang resilience yang hebat dan harapannya mereka bisa dapet di sekolah. Seperti itu kan. Kemudian juga critical thinking analysis complex problem solving dan tadi yang disebut sama Mas Rizky skill active learning dan learning strategies. Luar biasa Bapak Ibu ternyata belajar kita sebagai pembelajar sepanjang hayat. Kita perlu membekali anak-anak bahkan kita sebagai orang tuanya pun perlu untuk bisa mempunyai skill active learning dan learning strategies. Dan yang paling utama adalah analytical thinking dan innovation. Baik Bapak Ibu seperti yang dikenalkan oleh Nelson Mandela bahwa pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Untuk itu untuk memiliki skill-skill itu kita perlu masuk ke dunia pendidikan. dan kabar baiknya sekarang pemerintah mencanangkan adanya Merdeka Belajar. Mungkin sudah tidak asing ya Bapak Ibu ya ada ada yang masih di sini orang tua yang mempunyai anak usia sekolah sekarang mungkin sudah terdengar sayup-sayup kurikulum Merdeka baik Mbak Feby tadi tunjuk tangan anaknya usia kelas berapa Mbak? kelas 4 ya iya kelas 4 sudah mulai kurikulum Merdeka sudah pakai apa sebenarnya kurikulum Merdeka ini? jadi kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar adalah proses belajar siswa secara Merdeka atau bebas loh kok bebas belajar semua mereka oh tenang tidak Bapak Ibu karena mereka bebas belajar sesuai dengan minat dan karakter mereka jadi guru tidak hanya kejar materi tidak hanya patokan dengan kurikulum yang menjalankan kurikulum aja tapi juga menjadi penghubung antara kurikulum dan juga minat siswa nah Bapak Ibu mungkin sering kita dengar ganti menteri ganti kurikulum gitu ya ganti kurikulum padahal Bapak Ibu ketika zaman berubah pilihannya adalah berubah atau punah jadi kita mau tidak mau kita harus siap dan mungkin saya spill sedikit tentang kurikulum yang ada saat ini adalah kurikulumnya strukturnya kurang fleksibel materi terlalu padat Bapak Ibu suka melihat gak anak-anak sekolah tasnya berat-beratnya minta ampun gede ada masih bawa tas lagi jinjingan masih mungkin beberapa anak-anak beberapa sekolah masih seperti itu kalau yang di sekolahnya ada ini locker enak ya tapi yang gak ada locker aduh ini berat banget punggungnya kasihan ya kan nah kemudian materi pembelajaran yang tersedia kurang beragam dan juga teknologi digital belum digunakan secara sistematis nah arah perubahan kurikulumnya adalah lebih ke arah dibuat struktur kurikulumnya yang lebih fleksibel fokus pada materi esensial fokus pada materi esensial dan memberikan keleluasaan bagi guru untuk menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai kebutuhan dan karakter siswa dan juga di kurikulum yang baru arahnya lebih banyak aplikasi yang menyediakan referensi bagi para Bapak Ibu untuk terus mengembangkan praktik mengajar secara mandiri dan juga berbagi praktik baik seperti hari ini akan ada yang berbagi praktik baik dengan kita semua ada Pak Jaya nanti ya di akhir sesi akan saya undang tentang berbagi praktik baik yang ada di sekolah beliau nah Bapak Ibu ini adalah hasil pembelajaran siswa selama 12 bulan pembelajaran di masa pandemi COVID ini data dari Kemdikbut Ristek adanya learning loss adanya hilangnya pembelajaran tapi disini terlihat perbedaan bahwa ada perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kurikulum 2013 dan juga kurikulum darurat jadi ketika pandemi kemarin di sekolah yang menggunakan kurikulum darurat learning lossnya hanya 1 bulan tapi yang menggunakan kurikulum 2013 learning lossnya sebanyak 5 bulan untuk itulah Bapak Ibu dalam pemulihan sekarang sekarang anak-anak sudah mulai ini ya Bapak Ibu sudah mulai aktif full day full time enggak setengah hari lagi seperti sebelumnya pas masa COVID mungkin beberapa sekolah sudah mulai full anak saya di balik tapan sini sudah full pulangnya sudah sesuai jadi sekolah diberikan kebebasan untuk menentukan kurikulum yang akan dipilih jadi meskipun pemerintah ini menggulirkan kurikulum merdeka tapi diberi kebebasan untuk sekolah mau pakai kurtilas kurikulum 2013 atau yang kedua kurikulum darurat yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan atau pilihan yang ketiga kurikulum merdeka nah bapak ibu kalau misalkan bapak ibu nih sebagai orang tua kalau disuruh pilih dengan tadi definisi merdeka belajar kira-kira bapak ibu kepinginnya sekolah itu pakai kurikulum apa sih boleh dong sharing ada ada yang mau sharing kira-kira nih dapat wah ada kurikulum merdeka mereka bisa belajar dengan karakter dan minat siswa otomatis nanti ada pembaharuan pembaharuan yang menggali skill-skill merdeka wah thank you teh elis si merdeka dong pasti ya harapannya seperti itu terima kasih kak kican baiklah bapak ibu tapi nah saat ini sekolah dapat mengimplementasikan merdeka belajar atau kurikulum merdeka secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing jadi nih kalau misalkan setelah selesai kita zoom kemudian bapak ibu nanya ke sekolah anaknya belum pakai kurikulum merdeka tenang cool down karena sekolah juga harus persiapan jadi kalau di tahun ajaran 2021-2022 hanya sekolah yang mengikuti program sekolah penggerak aja yang bisa pakai kurikulum merdeka mulai tahun ajaran 2022-2023 ini sekolah bisa memilih berdasarkan kesiapan masing-masing mulai dari TKB jadi dimulai nih gak langsung semua sekelas kelas 1 kelas 4 kelas 7 dan kelas 10 jadi tadi nih kayak sharing dari Mbak Feby anaknya kelas 4 sudah mulai anak saya di SMP dia kelas 8 belum ada kurikulum merdeka tapi kelas 7-nya sudah dan juga jadi kita meskipun aduh kenapa gak pakai kurikulum merdeka sih tenang Bapak Ibu hari ini ada solusinya dan juga untuk DSMA itu di kelas 10 kembali lagi ini berdasarkan kesiapan dari masing-masing sekolah sebenarnya pemerintah memberikan tiga pilihan bisa menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka aja tanpa mengganti kurikulum yang sudah diterapkan atau pilihan yang kedua menerapkan kurikulum merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan atau terakhir dengan mengembangkan perangkat ajar jadi bebas nih sekolah diberikan kebebasan untuk anak-anaknya mau menggunakan kurikulum apa seperti itu Bapak Ibu nah meskipun belum semua sekolah mencanangkan kurikulum merdeka ada lima rumusan Bapak Ibu kita bisa menerapkannya mulai dari rumah seperti apa yang pertama kita bisa nih mungkin mengangkat satu tema kemudian memberikan pertanyaan yang menantang untuk anak kemudian gali keingin tahuannya lalu bersama-sama mencari informasi tentang apa yang ingin dibahas bersama anak nah ini bisa kita ikut terlibat dan selanjutnya adalah diskusi setelah nih informasinya sudah didapat baru berdiskusi bersama hasil informasi yang didapat dengan anak tadi baru terakhir refleksi bersama nah Bapak Ibu ini yang menarik dari mana saya bisa merumuskan ini jadi Bapak Ibu ini adalah bagian dari learning style apa itu learning style nah ini suatu strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan minat dan gaya belajar siswa yang bersifat menantang dan juga melibatkan siswa secara individu berpasangan maupun berkelompok karena waktu kita terbatas jadi mungkin tadi item-item langkahnya mungkin kita bisa bahas di lain waktu nah Bapak Ibu berbicara tentang learning style ini dari mana saya bisa merumuskannya ini adalah oleh-oleh ketika saya masih menjadi ketika saya mengajar di SMP Ariad bersama dengan rekan saya Pak Jailani ini jadi kami melihat ada perbedaan ketika di sekolah melaksanakan learning style jadi ketika sekarang nih saya harus pindah yang tadinya dari Bekasi harus ke Balik Papan mencari pendidikan untuk anak saya gak ada learning style karena hanya baru beberapa sekolah saja yang sudah menerapkan learning style ini tapi saya bisa menerapkannya di rumah dengan anak saya jadi Merdeka Belajar ini meskipun di sekolah belum di sekolah anak kita belum tapi kita bisa menerapkannya di rumah Bapak Ibu jadi izinkan saya untuk mengundang Pak Jai sudah hadir boleh unmute selamat datang Pak Jai Pak Jailani ya silahkan Pak selamat datang juga Pak Elis apa kabar baik salam kenal nih Pak Jailani ya Pak Elis dan Kak Ratna di pagi hari ini semoga kita selalu Bapak Ibu semua amin Kak Ratna bagaimana kabarnya Kak Ratna Alhamdulillah sukses mulia sukses mulia terima kasih Pak Jai sudah berkenan untuk berbagi praktik baik jadi saya gak mau cuma saya sendiri aja nih yang bisa menerapkan learning style ini tapi baik sekolah-sekolah atau orang tua mungkin yang di sekolah anaknya belum melaksanakan Merdeka Belajar bisa menerapkan learning style ini karena saya pribadi jujur ketika masih apa namanya menjadi saksi melihat bagaimana anak-anak yang belajar dengan learning style ini memunculkan skill-skill yang tadi disebutkan di depan 10 skill ya 10 skill yang dibutuhkan di dunia kerja dan mungkin sedikit cerita Pak Jai anak saya pindahan sebelumnya di Bekasi harus pindah di kelas 8 pastinya kalau tidak punya skill untuk bisa langsung menerima beradaptasi apa namanya pastinya pastinya butuh ketangguhan untuk bisa di sekolah yang baru itu mungkin saya kesulitan tapi alhamdulillah dengan mengaplikasikan learning style ini skill-skill itu bisa muncul bahkan dari rumah tanpa menunggu sekolah kalau misalkan sekolah sudah menerapkan ini luar biasa Pak Jai boleh dong dispil nih learning style itu seperti apa biar kita semua Kak Ratna tadi saya sudah mendengar pemaapan Kak Ratna ya terkait yang apa yang dibutuhkan di dunia kerja yang juga dibutuhkan sebenarnya oleh anak-anak nanti ke depannya seperti apa nah tadi kalau kita bicara pendidikan Bapak Ibu juga kita bicara yang main kurikulum nah kami di sekolah ketika berhadapan dengan kurikulum kami di sekolah pun harus sudah siap Bapak Ibu apapun kurikulum yang dibuat pemerintah apapun kurikulum yang sudah diputuskan pemerintah kami di ranah sekolah di ranah pendidikan harus siap dan harus selalu beradaptasi dengan kurikulum yang dicanangkan oleh pemerintah atau yang sudah diputuskan pemerintah karena bicara pendidikan pada hakikatnya adalah bicara kurikulum Bapak Ibu semua nah kami tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Ratna di awal ternyata di dalam dunia kerja dalam kehidupan sehari-hari dan juga di kehidupan para siswa kedepannya di sekolah lanjutan dan juga di dunia kerja itu dibutuhkan 10 soft skill yang sangat dibutuhkan dan harus digali sejak dini sehingga para anak kita mempunyai 10 soft skill yang luar biasa yang akan berguna nah di kami tadi bicara Merdeka Belajar Bapak Ibu Kak Ratna sudah menjelaskan tentang definisi sedikit tentang definisi dari Merdeka Belajar itu sendiri nah di kami sangat sinkron sangat rat kaitannya dengan yang namanya running style yaitu gaya belajar siswa jadi kan kalau kita bicara Merdeka Bapak Ibu kalau bicara bangsa maka bangsa yang bisa mengatur negaranya sendiri gitu kalau negara itu sudah Merdeka lalu secara esensi sebenarnya kurikulum Merdeka itu adalah pendidikan yang bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat dan bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat namun Bapak Ibu sekalian secara esensinya kurikulum Merdeka Belajar itu berdasarkan minat bakat karakter yang diutamakan yang bisa dikembangkan yang dibungkus atau didasari dengan nilai-nilai Luhut Pancasila nah itu mungkin dari esensi kurikulum Merdeka Belajar nah dari garis bawah itu minat bakat dan karakter ini seiring sejalan dengan program yang kami ada di sekolah yaitu namanya running style nah untuk learning style ini sudah kami gunakan jauh sebelum pemerintah mengesahkan atau menerapkan namanya kurikulum Merdeka kami mungkin sudah 9 tahun sebelum ada kurikulum Merdeka ini sudah menerapkan namanya learning style yaitu pembelajaran yang berdasarkan minat karakter yang ada dalam diri siswa nah seperti itu Bu Ratna awalnya di learning style ini anak-anak belajar itu berdasarkan gaya belajar masing-masing kalau kita sendiri mutiligensi anak-anak atau gaya belajar siswa itu kan ada yang kinestetik Bapak Ibu ada yang audio ada yang visual nah ketiga ini adalah gaya belajar yang dimiliki masing-masing anak masing-masing anak pun berbeda-beda Bapak Ibu nah kita mengakomodir gaya belajar ini dengan menerapkan learning style Bapak Ibu jadi kalau saya ngambil contoh Bapak Ibu kalau melihat siswa atau anak kita yang belajar sambil jalan-jalan itu mungkin menurut kita mengganggu nah tapi kami memahamkan di sekolah ketika anak itu mungkin lebih dominan dengan gerakan tangan dengan jalan-jalan itu mungkin mereka didominasi oleh kinestetik Bapak Ibu nah ini adalah bagian dari pembelajaran learning style yang mungkin kalau dalam pelatihan pelatihan learning style itu kami bisa sampai 2-3 hari Bapak Ibu berbagi dengan guru-guru di sekolah-sekolah lain sekarang kita satu jam ya Pak iya betul satu jam mungkin nanti waktu yang mendatang kita lebih membahas lagi apa sih learning style itu sampai dengan menyuruh-uruh dengan inti-intinya gitu Kak Ratna baik terima kasih Pak Jai nah jadi Bapak Ibu berikut tadi yang dijelaskan jadi ada 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 praktek nyatanya apa yang tadi dirumuskan itu adalah apa yang tadi lima langkah mungkin saya share kembali nah ini lima langkah yang disesama Kak Ratna nah ini juga bagian dari yang kami lakukan di learning style Bapak Ibu jadi pada awal pembelajaran kami di sini di sekolah menjemputnya dengan promosi topik promosi topik ini bisa dengan video kita tampilkan ke para siswa bisa dengan cerita-cerita singkat atau juga bisa dengan percobaan-percobaan kecil kalau di mata pelajaran esak gitu kalau saya boleh mengambil contoh Bapak Ibu misalnya kita ingin belajar namanya fotocetesis nah lima hal ini lima langkah ini kita mulai dari sebenarnya itu seberapa penting siswa belajar tentang materi itu jadi memberikan pertanyaan yang menantang betul dengan awalan mungkin bisa kita sampaikan ke para siswa dengan apa namanya materi fotocetesis itu dengan misalnya gini kamu ketika lahir kita mulai dengan cerita-cerita ya Bapak Ibu ya kamu ketika lahir itu langsung sebesar ini atau tidak nah gitu kamu ketika lahir langsung bisa bicara atau tidak atau kamu ketika lahir apa tinggi kamu langsung seperti ini nah ini kan melatih berpikir kritis ya Bapak Ibu ya dan ini hal juga yang dibutuhkan di dunia kerja berpikir kritis dan yang kedua ada keberanian untuk mengungkapkan apa yang kita tanyakan kepada siswa nah biasanya mereka akan merespon apa yang kita tanyakan gitu enggak Pak enggak Bu pastikan kami dari bayi dan sebagainya nah itu kan kamu namanya tumbuh dan berkembang ya nah kira-kira tumbuh dan berkembangnya kamu ini dilandasi atau dipenguruhi salah satunya dengan faktor apa gitu makanan Bapak Ibu nah itu dialog-dialog seperti ini Bapak Ibu di sekolah kami menemukan keberanian dalam diri siswa percaya diri dalam diri siswa dan ini juga dibutuhkan sangat dibutuhkan di dunia kerja ketika anak sudah mempunyai kepercayaan diri yang luar biasa maka dia bisa menghadapi pemasaran-pemasaran yang ke depannya nanti akan mereka temui Bapak Ibu nah sudah itu kita bisa simulis lagi dengan pertanyaan oh gitu ya berarti ada faktor lain nah mereka menjawab makanan misalnya nah kira-kira kalau kamu makan ini apakah prosesnya langsung jadi atau seperti apa nah tidak Pak pasti akan dibuat dan sebagainya nah begitu pun dengan namanya namanya tumbuhan tumbuhan juga melakukan proses masak-masak untuk dia bisa tumbuh dan berkembang itu yang kita kenal dengan namanya fotosintesis nah baru kita stimulus lagi Bapak Ibu menurut kamu kira-kira seberapa penting sih kamu belajar namanya fotosintesis nah nanti mereka akan menggali juga dengan pertanyaan juga Bapak Ibu ini kan juga sembah lagi kemampuan mereka untuk berpikir nanti mereka akan mencatat seberapa pentingnya lalu mereka menyampaikan ke guru nah tindak lanjutnya setelah itu mereka akan ditanya lagi ketika kamu belajar fotosintesis kamu akan belajar apa saja dan kamu mau belajar apa saja tentang fotosintesis lalu mereka akan membuat pertanyaan Bapak Ibu nah ini juga melatih daya berpikir mereka berpikir kritis mereka gitu mungkin nanti ada pertanyaan apakah semua tumbuhan melakukan fotosintesis gitu lalu juga nanti ada anak yang mengajukan pertanyaan bagaimana tahapan potensi tesis dan juga mungkin ada yang bertanya tentang jenis-jenis fotosintesis dan sebagainya Bapak Ibu nah hal-hal ini yang akan kami nanti inventaris sebagai bahan untuk mereka pelajari nah maka itu nanti pascah sesudah mereka melakukan atau membuat pertanyaan pertanyaan nanti kami minta dari salah satu siswa untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat oleh teman-temannya nah sikap ini atau karakter ini kalau kita bisa hubungkan dengan kerjasama kerjasama yang sudah kita tumbuhkan sejak mereka masuk ke bangku sekolah Bapak Ibu semua nah nanti pertanyaan-pertanyaan itu dituliskan oleh rekan-rekannya lalu pertanyaan itu kita inventaris mana yang berhubungan dengan materi yang akan kita belajarin tadi materi misalnya tadi fotositesis lalu sesudah itu maka anak-anak akan kita bagian menjadi kelompok-kelompok nah biasanya Bapak Ibu kalau di kelas 7 di kami di SMP itu anak-anak karena masih kelas 7 mereka biasanya masih milih-milih biasanya gak mau berteman dengan si A dengan si kelompok dengan si B dan sebagainya nah ini kita pahamkan lagi Bapak Ibu nah ini menyangkut karakter juga karakter yang bisa beradaptasi dengan siapapun karena kita tekankan kepada anak-anak nanti ketika kamu sudah masuk SMA kuliah dunia kerja bahkan kehidupan sehari-hari kamu tidak bisa milih-milih atau bergaul dengan orang-orang tertentu saja pasti kamu akan bertemu dengan banyak karakter orang dengan banyak background dan sebagainya dengan perbedaan sosial budaya agama dan sebagainya jadi dari awal ini kamu harus bisa bekerjasama dengan siapapun nah itu biasanya kita tanamkan seperti itu sehingga biasanya mereka menyadari itu dan mereka membuat kerjasama dengan siapapun nah ini biasanya karakter ini akan berkembang Bapak Ibu di kelas 8 kelas 9 dan kita harapkan di kelas 9 akan lebih matang atau di kelas 3 SMP itu akan lebih matang karakter-karakter seperti ini itu selanjutnya nanti mereka sesudah dibagi kelompok-kelompok itu mereka mencari sumber belajar karena sesudah mereka dibagi kelompok dan dibagi pertanyaan yang tadi mereka buat sendiri nah mereka akan presentasi depan teman-temannya dan ini juga mengembangkan karakter yang ada dalam di siswa yaitu karakter untuk berani karakter untuk mencari sumber belajar searching dan sebagainya ini kan mengasah kemampuan baik soft skill mereka Bapak Ibu sehingga mereka nanti akan berinteraksi dengan banyak orang nah ini kan menyakut relasi relasi-relasi nanti mereka bisa mewancari ayah bundanya di rumah atau mencari mewancari orang lain atau juga bisa mencari sumber-sumber belajar di buku di perpustakaan sekolah atau di perpustakaan yang ada di lingkungan mereka gitu Bapak Ibu nah seperti ini karakter-karakter ini kami kembangkan sejak anak-anak itu ada di kelas 7 sehingga soft skill yang tadi 10 soft skill yang tadi disebutkan oleh Kak Ratna itu bisa kita kembangkan di sekolah kurang lebih seperti itu Kak Ratna baik terima kasih Ustaz Jai wah jadi Ustaz karena mohon maaf Bapak Ibu biasa di sekolah manggilnya Ustaz-Ustazah jadi guru agama ataupun guru apapun dipanggilnya guru bahasa Inggris manggilnya Ustaz-Ustazah jadi kebiasaan kita Pak baik Pak Jai terima kasih jadi seperti itu Bapak Ibu mereka belajar meskipun di sekolah belum menerapkan di sekolah anak kita belum menerapkan tapi kita bisa mulai dari rumah dengan memberikan pertanyaan yang menantang mungkin mengambil satu materi yang esensial yang kita menurut kita bisa untuk anak dan mereka tertarik untuk membahasnya tidak tidak melulu terkait dengan materi di sekolah bisa apapun tapi dengan praktiknya seperti itu mungkin kalau di sekolah tadi yang Pak Jai sebutkan ada namanya proses pembagian kelompok kalau di rumah apalagi saya anaknya satu mau kelompok sama siapa ada kucing temennya jadi sama bundanya jadi kita bukan hanya menemani belajar tapi sambil main HP sambil apa biasanya anak sekarang itu komplen mamah main HP mulu aku juga kalau dilarang gitu kan mamah itu gitu kan mamah main HP juga tapi ketika menemani belajar itu dengan sadar penuh hadir utuh jadi hadir sepenuhnya tanpa handphone dan kita ikut terlibat belajar karena belajar bukannya tugas mereka tapi kita juga sebagai pelajar sepanjang hayat seperti itu Bapak Ibu dan T.H. Elis masih ada waktu? iya menarik sekali nih saya sampai dari tadi nyatut semuanya penting gitu ada yang bertanya juga nanti dapet gak sih flyer materinya gitu insya Allah nanti kalau yang mengisi absensi kita usahakan kirim jadi so absensinya mohon diisi dulu linknya sudah ada di chat kita langsung ke pertanyaan aja ya Kak Ratna ada waktu sekitar 10 menit bisa ke Kak Ratna ataupun ke Pak Jailani boleh boleh mungkin Kak Elis punten misan saya selesaikan dulu oh belum selesai oke silahkan dituntaskan dulu ya baik baiklah nah Bapak Ibu jadi sekarang kita sudah bisa tenang ya meskipun waduh Merdeka Belajar nih keren banget tapi anak saya belum dapat Merdeka Belajar tenang kita bisa berperan serta di rumah karena mendidik bukan hanya tugas sekolah tapi juga tugas kita sebagai orang tua nah Bapak Ibu tadi kita sudah bahas tentang learning style implementasinya dalam Merdeka Belajar cara terbaik mendidik anak adalah lewat kepribadian terbaik dari orang tua karena anak akan mencontoh banyak hal dari orang tua kalau kita senang belajar pasti anak-anak akan melihat itu dan mereka akan mencontoh itu Bapak Ibu dan untuk itu saya mengajak Bapak Ibu bersama untuk bergerak bersama berdaya bersama khususnya untuk ibu-ibu untuk para wali murid kita ada pelatihan Ibu Penggerak batch 8 yang sekarang ini lagi sedang on proses batch 7 dan selanjutnya batch 8 akan dibuka monggo untuk Bapak-Bapak yang hadir saat ini boleh diinfokan ke ibu-ibu di rumah untuk mengikuti program Ibu Pelatihan Ibu Penggerak Pelatihan Ibu Penggerak batch 8 jadi kita nih ibu-ibu karena kan tadi ya mendidik bukan tugas sekolah tapi tugas ibu berarti kan ibu juga harus punya bekal nah di Pelatihan Ibu Penggerak ini kita akan mendapat bekal dan update info tentang program dan kebijakan pendidikan dari KEMDIKBUT langsung jadi kita terhindar dari info-info hoax ada beberapa yang dipelajari ada pelajar Pancasila asasmen nasional literasi numerasi kurikulum merdeka tiga dosa besar pendidikan dan juga Ibu Penggerak dan refleksi jadi bisa langsung nanti mungkin boleh dicatat nomor saya nanti bisa saya arahkan untuk bisa langsung daftar ke Pelatihan Ibu Penggerak dengan Mbak Hana atau bisa follow IG-nya di Sidina Community nah selanjutnya Bapak Ibu karena tadi kita pelajar sepanjang hayat selamat untuk Bapak Ibu yang udah dapet voucher ya jadi ini nih kelasnya nih yang tadi disebutin sama T.H. Elis dan kami saya T.H. Elis itu mendapat pembinaan 70 hari menjadi profesional speaker bareng sama yang dibina langsung sama Pak Jamil Azaini 7 September sampai 17 November dan ini worth it banget buat Bapak Ibu supaya bisa ikut sama-sama kita speak to change berbicara untuk mengubah karena kita semua bisa berperan untuk kemajuan bangsa ini menghasilkan SDM-SDM unggul baik terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh luar biasa sekali ya Kak Ratna sama Pak Jailani walaupun masih sangat kurang banget nih waktunya tadi saya sedikit tergelitik dengan metode yang tadi disebutkan ya pertanyaan-pertanyaan anak saya banyak bertanya juga sih jadi learning style itu ada kita merangsang mereka ya untuk untuk bertanya kemudian kita juga sebagai orang tua harus mulai melatih bagaimana promosi topik itu kita rem seperti apa gitu ya so be creative mother mungkin ya kakak-kakak semua mulai hari ini gitu karena ternyata itu sebuah keharusan gitu ya nah ini yang menarik banyak banget pertanyaan saya gak yakin dengan waktunya saya akan pilih salah satu pertanyaan yang relate dengan materi kita pada hari ini ini dari Kak Ahmad ya bagaimana membangkitkan gairah dan fokus belajar dalam konteks merdeka belajar mungkin mungkin jenuh kali Kak Ratna di tengah jalan nah itu gimana tuh untuk membangkitkan biar gairahnya itu terus nyala gitu ya baik terima kasih T.L.L.I.S dan Pak Ahmad tadi ya Pak Ahmad Sulaiman atas pertanyaannya Masya Allah ini juga menjadi tantangan buat guru-guru di sekolah sebenarnya gimana caranya membangkitkan gairah dan fokus belajar kembali lagi Bapak Ibu bahwa anak-anak kadang mereka tidak tahu kenapa harus belajar ini kita bisa tadi mulai dari promo materi jadi materi yang diberikan mungkin kita tahu nih materi ini anak-anak harus tahu apa manfaatnya untuk saya jadi tumbuhkan ambaknya dulu apa manfaatnya bagiku tumbuhkan itu bagi anak sehingga mereka belajar itu atas keinginan mereka sendiri mau gak mau ketika mereka udah tahu alasannya udah punya triggernya mereka belajar itu bahkan bisa melebihi apa nih sebenarnya kita cuma mau belajar dari A sampai B tapi karena mereka sudah tertarik dengan materinya bahkan mereka bisa melebihi itu Bapak Ibu bisa bahkan mungkin dari A sampai Z mereka bisa dan kami guru-guru jujur banyak justru banyak belajar dari anak-anak Pak Jay saya ingat ya kalau misalkan pas kita ngajar itu justru kami guru-guru banyak dapat hal baru dari mereka seperti itu jadi ketika bagaimana cara membangkitkan gairahnya yaitu dengan tadi digali dulu munculin dulu triggernya manfaatnya untuk mereka apa dan biarkan mereka yang mencari jadi bukan kita kamu tuh harus belajar ini karena kamu karena ini tuh bermanfaat tapi kita sama-sama belajar menggali dan juga yang paling yang paling ini tuh yang paling pentingnya mereka tahu alasannya sehingga kalau misalkan mereka melakukan apa yang kita inginkan tapi sesuai dengan keinginan mereka wah itu hasilnya bener-bener powerful banget seperti itu boleh menambahkan Tely sedikit jadi kalau kita di reading style itu tadi yang dikatakan Kak Ratna betul sekali kalau kita dengan promosi topik Bapak Ibu jadi kita tanya seberapa penting nah itu setiap learning style itu kita tanya seberapa penting hal ini kamu pelajari dan seberapa penting hal ini berguna untuk kamu maka disitu akan banyak respon-respon yang luar biasa Bapak Ibu anak-anak akan mengukapkan di luar ekspresi kita jadi banyak hal yang kita dapatkan disitu sampai nanti ujungnya akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang di luar ekspresi kita di luar kemampuan mereka mungkin di kelas 7 kelas 8 atau kelas 9 sehingga materi yang keluar nanti yang tersampaikan ketika saat presentasi itu juga jadi materi yang luar biasa sehingga kemampuan mereka akan jauh lebih menerikat dari yang seharusnya mereka dapatkan itu mungkin kelebihan learning style yang kita terapkan di sekolah kita gitu telis dan karat masya Allah sebenarnya kalau mau dibahas bisa 2 hari 3 hari biasanya 2 hari 3 hari memang mungkin kalau anak-anak mudi ya gak hanya anak-anak sekitar aja kadang mudi jadi mungkin sebelum memulai menyiapkan makanan kesukaan boleh ya atau misalnya menggunakan cemilan anak yang senang olahraga kita gerak-gerak dulu mungkin gitu ya nah ada satu pertanyaan menarik disini yang saya pun mengalaminya gitu ya bagaimana dari Kak Anies nih treatment generasi Z yang mental mereka tuh mudah banget menyerah waduh aduh thank you atas pertanyaannya Kak Anies salam kenal juga nah ini sebenarnya ini ada setelah ini rencananya akan ada saya live Instagram tentang BLP jadi BLP ini kaitannya masih ada hubungannya sama LS ini learning style ini dan membahas diantaranya tentang tak nih tuh kebiasaan atau cenderung mudah menyerah generasi Z itu ada treatmentnya kaitannya dengan resilience kenapa anak zaman now ya generasi Z kok terkesan banyak yang mengeluhkan lembek gitu kan gampang nyerah terus udah gitu ngeluh-melulu gitu kan beda ya kadang ada ini yang suka membandingkan zaman zaman ibu dulu woy beda kalau udah ngomong kayak gitu udah ampun zaman bapak dulu ke sekolah gitu kan ya jelas beda zamannya bapak jelas beda zamannya ibu kenapa karena kalau di zaman kita eh kita seumurnya dulu itu kalau kita hujan sekolah gak ada yang namanya telepon ke rumah ibu jemput jemput gak ada ya bahkan mungkin di angkatan sekolah di angkatan di atas saya mungkin ada yang pulang ke sekolah itu hujan-hujan pakai daun pisang mereka mencari cara gitu kan bagaimana bisa tapi itu tidak tumbuh di anak-anak sekarang kenapa karena sekarang semua serba mudah dan tanpa sadar kita men-treatment mereka seperti itu memberikan segala macam kemudahan dan ini menjadi salah satu fokus juga di sekolah perlunya memberikan ketangguhan contoh di sekolah dulu sebelum pandemi COVID anak-anak tidak boleh diantar ke sekolah minimal gak boleh diantar sampai gerbang nih kenapa minimal 100 meter deh jadi mereka ada usaha atau ada jalan ada tantangannya gimana kita mau kepingin anak-anak punya daya juang tinggi tapi sementara tidak ada treatmentnya treatmentnya adalah dengan memberikan tantangan-tantangan bagi mereka salah satunya mungkin kalau ke sekolah bisa suruh naik angkot atau kalau sekarang mungkin karena pandemi mungkin diantarin tapi tidak sampai depan gerbang sekolah atau mungkin sebagai tantangan yang lain mencuci bekas makan mencuci bekas makan mencuci piring bekas makannya sendiri bebas tantangannya bisa ditentukan nanti di review satu bulan nanti boleh ditambah lagi tantangan berikutnya apa seperti itu teh Alice mungkin teman-teman nanti bisa follow IG saya di Ratna Rafa 25 insya Allah di tanggal 4 dan tanggal 8 kami akan membahas tentang BLP kalau di sekolah kami kebetulan Bapak Ibu sudah menerapkan juga namanya BLP kita bisa mengembangkan karakter anak-anak yang mungkin keluhan-keluhan nih Bapak Ibu ketika anak-anak itu peralihan dari SD ke SMP dengan karakter yang ada salah satunya mungkin tadi malas dan sebagainya nah itu kalau di sekolah kami kami punya dua program yang kami kembangkan berdasarkan tadi karakter anak-anak itu yaitu BLP dan Learning Style mungkin di kemudian hari ya Bapak Ibu kalau kita ada umur dan kita ada waktu bisa saling berbagi Insya Allah nanti di tanggal 4 dan tanggal 8 yang akan menemani saya itu masih partner juga nih ada guru BK dan juga guru agama sebagai praktisi BLP kita akan ngobrol nanti di live IG ya Bapak Ibu baik terima kasih TNI oke on time sekali nih ya luar biasa ya on time banget nah Kakak-kakak semuanya memang tidak akan pernah yang namanya merasa cukup ya apalagi ini mengenai anak-anak kita ya mempersiapkan generasi muda yang kedepannya berbeda zamannya dengan kita dulu itu memang harus banyak ilmu gitu yang kita gali ya dan tadi yang seperti Karatna bilang bahwa yang namanya belajar itu seumur hidup ya atau sepanjang hayat itu memang betul sekali gitu ya nah so apa insight yang Kakak-kakak dapatkan dari materi yang disampaikan oleh Kak Ratna dan Kak Jailani silahkan dituliskan di kolom chat dan saya mengingatkan kepada kakak-kakak semuanya disini bahwa pada hari ini semua berhak mendapatkan voucher 500 ribu ya dan ada tiga voucher utama masing-masing mendapatkan 2 juta jadi plus 500 ribu jadi totalnya 2 juta 500 dong untuk siapa sih yang pertama adalah dua voucher untuk mereka yang aktif aktif bertanya ataupun misalnya Kak ya ada yang raise hand saya lihat beberapa tapi mohon maaf waktunya belum bisa dan satu lagi untuk mereka yang posting di IG-nya dengan nge-tag at akademi trainer dan at jamil azaini dengan mencantumkan hashtag-nya tadi ada di chat-nya hashtag-nya apa tadi ya mestian ya speak to chain ini untuk speak to chain professional speaker batch 3 yang akan dilaksanakan 7 September sampai 17 November 70 hari non-stop luar biasa ya nah kakak-kakak mulai membayangkan dong ya seperti apa nih yang harus kita ubah nih seharian kita yang tadinya kita coek sama anak itu kan oh ternyata kita jiwa kritisnya harus mulai gak hanya anak mungkin ibunya juga gitu ya harus ini anak kok kayaknya lampang-lampang aja dia ngerti gak sih pelajarannya sekolah gitu ya siapun kayak gitu nih sebenernya gitu langsung aja kita ke sesi 2 nih Kak Yuni udah hadir belum Kak Yuni yuhu Kak Yuni tadi belum berjalan walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sudah hadir ya Kak Yuni akan mempersembahkan materi selanjutnya yaitu mengenai individual career plan berbasis genetik untuk karir terbaik tanpa stupid cost untuk Karatna dan Pak Jailani terima kasih ya sudah membersamai kami dalam sesi 1 dan hari ini saat ini kita sambut ya kita sambut Kak Yuni Huta Suhut silahkan Kak Yuni kasih tepuk tangan dong silahkan Kak Yuni terima kasih Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sehat ya Kak Yuni ya fresh banget nih Alhamdulillah Masya Allah saya coba share dulu ya Telis ya Bismillah Bismillah sudah muncul gak ya di layar muncul sudah ya oke baik Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahirrohim Alhamdulillahirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohim sendiri juga nih nyambung sama apa yang kata Mbak Ratna bahwa belajar sepanjang hayat belajar harusnya tidak pernah berhenti sampai menutup mata nanti atau dipanggil pulang ke negeri akhirat nah fenomena yang disampaikan oleh Mbak Ratna bahwa ternyata hari ini banyak pengunduran terselubung banyak yang namanya mahasiswa merasa atau sarjana merasa salah jurusan bahkan juga pada akhirnya berdampak ketika ia masuk ke sebuah institusi diterima menjadi seorang karyawan itu terasa tidak tumbuh atau yang harusnya cukup dilakukan dua orang menjadi tiga orang karena memang semua karyawan gagal atau belum maksimal melakukan produktivitas sesuai dengan versi terbaik dirinya nah kenapa? biasanya memang karena tidak memiliki karir plan nah atau tidak punya growth mindset itu sebuah perjalanan observasi yang saya lakukan karena memang bergerak dari diri saya sendiri dari situlah materi ini kemudian keberanian ini bertumbuh baik, saya kenalan dulu ya Thelis ya sama kawan-kawan semuanya ini proses ini ya silahkan karyawan ya 12 tahun berada di industri publik di perbankan tepatnya jabatan terakhir menjadi legal area manager Sumatera dari sebuah bank syariah yang fokus untuk kerja-kerja korporasi yaitu melakukan pendampingan legal audit pada perusahaan-perusahaan yang ingin mengajukan pembiayaan atau kredit di segmen bank umum ya bahasanya dari mulai 50 miliar ke atas merupakan hangjob saya dari sana akhirnya saya bertumbuh, saya belajar banyak hal dan kemudian berpikir bahwa ternyata banyak sekali resiko bisnis yang harusnya saya tangani dan lama-lamaan ketika anak-anak juga bertumbuh anak-anak masuk ke usia menuju pre-akhir Bali semakin keteteran sebagai seorang ibu pada waktu itu tersebut untuk bisa kembali ke rumah dan mengawal tumbuh-tumbuhan anak-anak saya berusaha mencari berbagai hal menambah kemampuan diri saya akhirnya teruslah banyak proses sertifikasi yang berkaitan dengan pengembangan diri bisa saya dapatkan sampai ke Steven pada saat itu dan akhirnya masuk ke academy trainer untuk bisa membangkan potensi saya pikir itu adalah sebuah proses karir plan yang saya lakukan dan sejujurnya bisa saya jalankan bagaimana dengan kawan-kawan yang tadi sampaikan barat nah kawan-kawan penganduran kawan-kawan yang mungkin hari ini merasa salah jurusan apakah semua sudah berjalan dan banyak sekali dari dunia akademis yang panjang harulah di Indonesia sebagai kasus pendidikan wajib itu minimal dulu 9 tahun ya sampai dengan hari ini ternyata 9 tahun itu belum apa-apa 9 tahun itu belum bisa menjadikan seseorang untuk produktif untuk bisa bertahan atau mandiri dalam kehidupannya baik secara finansial maupun hal-hal emosional dan lainnya malah sebenarnya kalau saya mau ajak kawan-kawan berpikir anak ayah mungkin usia 3 sampai dengan 6 bulan dia menetas ditaskan induknya itu sudah bisa cari makan sendiri anak manusia bagaimana jarang ada yang siap untuk bisa cari makan sendiri usia 3 bulan begitu ya kira-kira ya 3 bulan masih disusui 3 bulan masih dipangku-pangku si lucu-lucunya lagi lucu-lucunya itu yang terjadi jadi sebenarnya kita jauh sangat lemah kita jauh sangat tidak punya kompetensi yang besar jika tidak memiliki perencanaan dalam hidup banyak biaya-biaya kebodohan banyak biaya-biaya kesehatan yang bertumbuh atau meningkat gara-gara kita tidak memiliki perencanaan dalam hidup atau profesi apa yang kita lakukan sampai dengan akhir nah tadi banyak alasan ada penelitian-penelitian yang juga sudah disampaikan karena saya tidak usah ulas lagi lanjut saja pada intinya karena memang sekolah kita hari ini banyak kan berjalan atau pendidikan yang ada kita alami hari ini banyak kan berjalan karena tidak ada pilihan orang tua punya pemahaman A maka anak harus memiliki pemahaman A orang tua punya pengetahuan tentang jalur-jalur karir atau jalur-jalur bisnis tertentu profesi tertentu maka anak-anak juga harus mengikut dengan keadaan itu nah sekolah-sekolah kita juga tidak memberi daya dukung mengeksplorasi secara penuh tidak mengorientasi secara penuh kemana ia akan melakukan perjalanan hidup di 5 tahun ke depan 10 tahun ke depan 20 tahun ke depan bahkan sampai di usia maksimal seharusnya titik karya atau tinggi adalah di usia 40 tahun nah kalau di Eropa atau kawan-kawan kita di luar negeri bilang life begin at 40 maka kita juga akan terlewat angka 40 itu banyak kita sesama manusia sekarang ya atau orang-orang yang berada di dunia produktif di masyarakat terjebak di usia 40 tahun masih mengandalkan kekuatan-kekuatan otot tidak berusaha untuk tumbuh secara maksimal dan ialah yang akan menjadi trainer atau coach yang siap untuk melanjutkan proses regenerasi kehidupan nah ini yang menjadi kemasalahan pertama fenomena ini mungkin bagi Bapak Ibu yang ada di dunia industri bisnis melihat adanya orang-orang memasuki sebuah instansi tapi dia tak pasti mendapati jenjang karir kenapa dia tak pasti mendapati jenjang karir karena dari dirinya sendiri juga tak memantaskan untuk tumbuh sehingga layak untuk dipilih oleh pimpinannya orang-orang yang sudah akan cuti atau masuk ke masa pensiun cuti produktif atau masuk ke usia pensiun terolah di usia 56 tahun ke atas itu tidak merasa bahwa anak buahnya atau timnya kompeten untuk melanjutkan apa yang menjadi tugas-tugasnya sehingga kadang-kadang mengambil orang-orang di luar organisasi tersebut atau di instansi tersebut yang dianggap lebih layak yang kedua dalam fenomena ketika berada dalam sebuah industri diberikan sebuah tanggung jawab A, B, C, D tanggung jawab itu tidak dilakukan dengan baik atau pilihan-pilihan itu tidak dilakukan secara maksimal karena merasa dirinya tidak berbakat nah lalu akhirnya depresi padahal seharusnya ketika kita berkarir ketika kita bekerja maka karir profesi pekerjaan itu bisnis itu kita lakukan sepenuh hati versi terbaik diri kita kita tidak akan pernah merasakan usia kita itu habis sepanjang hari kita tidak akan pernah merasa kelelahan kita tidak akan pernah merasa keletihan kita tidak akan pernah merasa bahwa kita sangat lelah sendirian sepenuh waktu melakukannya dan hanya kita-kita saja yang seperti ini kita tidak akan pernah merasa harus cemburu pada orang lain yang terlihat santai karena apa karena kerja kita kekuatan kita sudah maksimal sesuai versi terbaik saya mau ajak teh Elis sama kawan-kawan semuanya untuk merefleksi dengan apa yang disampaikan Nugi dalam video singkat selanjutnya semuanya yang banyak ikti ber apa yang anda kulakukan segala tipik ku jelajari tiada satu ku mengerti tersesat keku bisa mudah hidup Masya Allah banyak dari kita tersesat di sambungan hidup banyak dari kita yang inginnya lain tapi dilakukan lain banyak dari kita yang takut berhadap tantangan hidup kita adalah bagian dari orang-orang yang terlambat 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 bergerak terlambat bergerak terlambat bergerak terlambat bergerak terlalu banyak membuang mencari menunjuk jalanku mentera cuaranku yang punya ijazah malah sejebak dengan jualan retail artinya sekedar untuk bertahan hidup semacam contoh ketika kita memang tidak pernah mau melakukan hari ini harusnya apa yang kita lakukan hari ini merupakan anak panjang menarik ya di akhir ada Pak Emil bagaimana ia menjadi seorang arsitek lalu go internasional harusnya demikian nah dasar itu semua kawan-kawan menurut pemikiran saya distas juga beberapa teman-teman karena banyak orang tidak memiliki goal dalam hidupnya tidak pernah sekolah-sekolah mengorientasi yang tadi saya sampaikan kenapa yang harus ia jalani hampir semua melewati yang namanya latihan-latihan lalu berusaha mempunyai project tapi menghabiskan banyak waktu karena nggak fokus menghabiskan wajah waktu karena dia tak kenal versi terbaik dirinya sehingga goalnya itu tidak satu goal yang tidak satu menjadikan dia seperti apa adanya jadi kalau misalnya dia hanya sekedarnya maka akan hidup sekedarnya kalau misalnya mencari rezeki profesi kemudian menjalani pekerjaan di sebuah instansi hanya sekedar untuk bertahan hidup maka itulah yang akan dia dapatkan sampai di umur yang menjadi golden age-nya 40 tahun apakah hari ini kawan-kawan yang ikut di sini mau demikian hanya sekedar untuk dapat yang namanya sukses ukuran sukses ukuran goal terbaik sebuah rumah saja kendaraan saja atau hanya sekedar untuk jalan-jalan di luar negeri atau sekedar hanya berkumpul punya waktu dengan keluarga atau sekedar bisa menikmati akan bersama lebih banyak dengan keluarga atau ikut melahirkan generasi baru jawabannya itu semua harusnya tidak hanya sekedar dilewati tapi memang sebuah perjalanan yang terdesign kawan-kawan karir plan perjalanan terdesign dari hidup kita perkembangan kita sejakiannya ketika saya menjalani training berbasis divin kemudian saya ikut semua program-program development berbasis divin sesungguhnya ada 5 hal yang harus dicapai pertama orang sukses cara harta artinya ukuran sukses itu terpenuhi kehidupan finansialnya tidak ada yang namanya sukses jika memang finansialnya tidak selesai kemudian dia juga terjaga martabatnya jadi di tengah-tengah masyarakat yang namanya orang-orang yang punya karir plan tahapan setelah dia punya harta dia juga punya kesempatan untuk memiliki tanggung jawab tertentu yang diakui kewenangannya pada sebuah unit bisnis ataupun komunitas tertentu dan dia dipercaya untuk bisa mengelolanya dengan baik yang ketiga orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang memang terjaga dutur katanya orang-orang yang memang tidak sembarangan untuk menyatiti orang lain menyampaikan lisannya kemudian juga menjaga lisannya kemudian penuh nasihat kita saling ingat-meningatkan dengan berbagai orang-orang yang ada di sekitarnya terutama generasi yang ada di bawahnya yang terakhir yang keempat orang-orang sukses itu atau orang yang memiliki karir plan itu adalah orang yang juga penuh kasih sayang kehidupannya orang yang mampu melihat kanan dan kirinya ada apa kejadian di sebelahnya sehingga ia mampu mengulurkan tangan dan ia mampu membahagiakan kebahagiaan itulah yang pada akhirnya membawa ia menjadi manusia terbaik manusia Husnul Khatimah nah kawan-kawan jadi sesungguhnya dalam proses observasi perkembangan pemikiran saya karir plan terbaik adalah apa yang ada di dapatkan di usia maksimal 40 tahun jika Allah memberi kesempatan usia 40 tahun harusnya titik usia 40 tahun adalah titik kebermanfaatan paling tinggi kita tidak ada lagi bicara harus berjibaku menghabiskan energi otot saja untuk mendapatkan harta tetapi harta yang kita cari dari usia parolah usia produktif misalnya 17 tahun ya dari 23 tahun 23 tahun sampai 40 tahun itu sudah beranak-pinak atau itu sudah bekerja untuk diri kita jadi kita punya waktu untuk merawat bapak ibu kita kita punya waktu untuk menjaga generasi kita kita punya waktu untuk berkontribusi di komunitas sosial kita walaupun di kantor maka jika ada junior-junior atau pegawai-pegawai baru kita mampu untuk bisa punya waktu memotivasi mereka menggerakkan mereka memberi kesadaran baru pada mereka mohon maaf karena kebetulan saya mendalami agama isbah maka aturan ini saya dapatkan ada di angkuran surat al-ahqaf ayat 15 tapi mudah-mudahan juga kitab suci yang lain juga sejalan ya selaras ya dengan konsep ini bahwa ketika kita harus nanti pada saatnya pulang ke negeri akhirat atau pulang ke alam yang sudah menjadi cita-cita akhir kita kita sudah siap kita tidak ketakutan karena bekal kita sudah ada kita tahu ada generasi tangguh yang akan kita tinggalkan kita tahu ada banyak jejak-jejak kebaikan kita di tengah masyarakat yang membuat kita mampu untuk bisa percaya kita ada pelanjutnya baik bagaimana untuk sampai ke sana nah penting bagi kita mengerti akan apa yang dititipkan Tuhan pada diri kita banyak dari kita kawan-kawan yang gak pernah berkaca atau kalau kita berkaca kita gak nampak apa yang ada di dalam diri kita kita gak tahu apa yang disematkan Allah pada kita kita gak tahu blueprint kita kita gak tahu kekuatan dasar kita sehingga dari satu kekuatan kekuatan lain kita bisa meningkat kita bisa memanjat kita bisa melompat lebih tinggi pertanyaan saya pernah gak ya kawan-kawan melakukan ini mencoba meneliti boleh saya dibantu? pernah gak ya untuk mengenal diri kita pernah gak ya merefleksi bahwa siapa sih kita apa maunya Tuhan atas keberadaan kita di muka bumi ini untuk apa kita terlahir di dunia gitu ya kak ternyata belum pernah bu belum pernah ya Masya Allah nah mudah-mudahan pernah katanya ada nih kak tapi kadang suram ya kata kak Yanti tapi kadang suram diusap lagi suram diusap lagi diusap lagi akhirnya habis waktu ya Bu Yanti ya pasti berusaha untuk mengenal suram usap suram usap gitu ya dan rasanya di titik-titik itu saja di titik taruhlah misalnya ada 10 anak tangga berada di titik anak tangga yang pertama atau kedua sebagaimana ya baik gini lanjut ada sebenarnya sebuah program yang untuk kita mengenal diri kita itu hakikat diri kita manfaat diri kita nah tujuan yang dibuat Allah pada kita untuk apa kita ada di dunia ini ada banyak hal untuk proses pengenalan itu tapi ini ada cek dari siapa ya oke bagaimana cara menjernihkan ya terus kita lihat di slide berikutnya ya Bu Yanti baik nah bagaimana penelusurannya terhadap bibit terbaik kita mengenal diri kita itu itu penting dan ada banyak ketersediaannya di sekarang ini ya di kondisi kompetitif dan begitu banyak begitu banyaknya informasi yang bisa kita dapatkan di internet atau di berbagai media sudah cukup bisa membantu kita akan tetapi kalau menurut saya ini sepertinya slide berikutnya gak bisa next ya oke oke ini saya bisa bisa nah saya nextkan ya biar lebih lebih cepat menurut saya saya ambil pada waktu itu Stephen nah Stephen kenapa saya ambil jadi pilihan karena hanya satu kali seumur hidup satu kali seumur hidup dan dari situ kita bisa tahu hal yang menjadi kekuatan kelemahan serta treatment nah kalau yang lain mohon izin beberapa saya sudah pernah coba ada ada tes-tes yang lain ternyata tidak sekomplit atau sekomprehensif apa yang ada di Stephen dari sinilah saya memikirkan bahwa semua orang harusnya menaka karir kami temukan potensinya setelah itu lihat di mana kekuatannya nah hanya dengan proses tes ini melihat kekuatan genetik ini kita bisa mengetahui apa yang menjadi jutaan informasi dari diri kita apa yang mendukung dari kekuatan diri kita sehingga kita bisa membuat sebuah treatment atau memutuskan sebuah budaya kerja versi terbaik diri kita yang bisa kita pilih kita gak ragu seumur hidup kita akan tetapkan kekuatan atas hasil tes tersebut nah apa aja manfaatnya kita mulai dengan proses memperbaiki cara belajar karena masing-masing orang ternyata sangat unik ada yang membutuhkan menghafal ada yang membutuhkan dengan cara memahami dulu ada yang membutuhkan dengan cara berimajinasi dulu ada yang membutuhkan dengan cara dialog nah titik pintarnya atau titik cerdasnya orang berbeda-beda dari sanalah ia akan mampu mengasah melakukan proses tadi ya Bu Yanti kalau saya ingat apa yang disampaikan Bu Yanti bagaimana untuk menemukan proses temu usap usap nah itu dapatnya disini kalau sudah ketemu mudah-mudahan kita nggak usah usap lagi nih tapi naik terus nah begitu kita tahu siapa kita ternyata kita misalnya adalah orang-orang yang bagian oke saya pikir saya bahas dulu sedikit ya ini misalnya cleansing nah dia terus saja berjuang untuk bagaimana belajar mengembangkan daya hafalnya berusaha keras untuk menghafal sesuatu dimana saja dia dapatkan nah kalau dia misalnya thinking dimana saja tempat dimana saja ketemu orang dia berusaha untuk memahami sesuatu hal mencoba mengembangkan daya pikir kritis kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Jailani sama Bu karena nah selanjutnya dengan itu maka kita bisa tahu apa yang menjadi kekuatan kita dan treatment selanjutnya apa itu membangun daya komunikasi masing-masing orang ternyata untuk bisa memiliki karir plan yang terbaik dia harus mampu atau mempunyai teknik komunikasi yang spesial dan setiap orang itu berbeda teknik komunikasi sehingga dengan fokus menggunakan teknik komunikasi itu maka semua orang yang ada di sekitar kita lebih paham lebih mengerti dan bisa lebih menerima pesan yang kita sampaikan dan sebaliknya ketika kita tahu misalnya siapa yang menjadi orang-orang di sekitar kita kita juga bisa memberikan daya komunikasi yang dibutuhkan orang tersebut maka bagian dari karir plan adalah memiliki pengembangan atau rencana penguatan soft skill komunikasi komunikasi sebagai dasar untuk bisa bertahan hidup komunikasi sebagai penguat kita untuk siap diterima dimanapun jadi ternyata masing-masing orang berbeda-beda ada orang yang ketika dia berkomunikasi dia membutuhkan nuansa atau gaya diri yang sangat happy detail ada orang yang membutuhkan gaya komunikasi yang sangat logis dan rulet ada orang yang membutuhkan gaya komunikasi yang santai yang penuh dengan analogi ada orang yang membutuhkan komunikasi ramah dan penuh perhatian dan ada orang yang kalau bicara dia harus terpoy dengan konsep ini semua orang yang ada di sekitarnya merasa akan lebih mudah terpukal padanya kenapa karena langsung kepada versi terbaik diri jadi cara berkomunikasi juga harus kita cari mana yang sesuai versi terbaik kita insya Allah ketika kita berkomunikasi pun sudah melakukan sudah menunjukkan versi terbaik diri kita siapa yang tidak akan mendukung kita siapa yang tidak akan mempercayakan kita pada sebuah tanggung jawab ataupun planning-planning profesi tertentu nah kemudian yang menarik lagi ketika kita tahu siapa kita apa yang dipaketkan Allah di diri kita kita bisa menghargai apa yang diberi Allah itu kita bisa tahu bahwa ternyata di dalam diri kita itu punya kelebihan dan kelemahan termasuk adanya struktur organ pendukung diri kita kenapa kita harus bertahan di satu profesi tersebut misal jikalah ia termasuk orang yang hasil testifinnya adalah tipe otak kanan atau feeling yang kuat pada konseksi gaya bicara maka pilih saja profesi sampai di usia empat puluhnya fokus untuk berbicara saya takjub pada Babe Jamilaza ini beliau juga guru saya mentor kami semua di Akademi Trainer dan memang memutuskan untuk jadi pembicara ya itu versi terbaik diri itulah asiknya itulah baiknya itulah karir plan terbaiknya sampai sepanjang hayat termasuk hari ini kawan-kawan yang bergabung di sini mudah-mudahan bisa terinspirasi dan terikut juga bagaimana mampu mengembangkan versi terbaik diri kalau yang feeling contoh nih Babe Jamilaza ini misalnya begitu nah akan tetapi yang lain bagaimana ada ada profil-profil lain yang kita bisa pelajari kita bisa cari kita bisa menginspirasi pada apa tersebut tapi itu tadi tahu apa yang harus kita jaga di diri kita dan dengan apa yang kita jaga maka kita siap bertahan tumbuh kita nggak merasa keletihan misalnya tadi ya kita memang dia punya kemampuan terbaik adalah feeling Allah memberikan kesempatan organ terbaik tubuhnya adalah paru-paru maka sepanjang hari dia nggak letih untuk berbicara sepanjang waktu dia nggak akan merasa kelelahan beda mungkin misalnya pada orang lain yang bukan feeling pasti akan terengah-engah akan mudah terasa tuh kok nggak asik ya terus-terusan ngomong ditanya terus mungkin kira-kira seperti itu nah selanjutnya setelah kita paham siapa kita setelah kita tahu siapa kita maka apa yang bisa kita mengerti atau treatment untuk melakukan career plan kita ciptakan namanya habit formation kita ada hal-hal baru latihan-latihan baru yang harus kita lakukan ada orang yang membutuhkan untuk berkeringat dulu jadi sepanjang hari sampai dia mencapai usia 40 tahun dia tetap harus berkeringat karena disitulah jalur suksesnya ada yang memang harus mikir nggak boleh kena matahari berada di ruang yang tenang dingin ketika dia masuk ke ruang atau mencoba lompat pagar ke ruang pabrik cukup kuat konteksnya dekat dengan matahari atau harus mengerjakan hilir mudik pekerjaan otot akan merasa dia sangat mudah keletihan nah nggak akan memberikan hasil produktif pada pekerjaan-pekerjaannya nah untuk kawan-kawan yang hari ini mungkin diberi amanah sebagai HRD di sebuah perusahaan ataupun kawan-kawan untuk bisnis jika tahu nih karyawan yang direkrut tim yang ada memiliki potensi-potensi ini tentu bisa dimanfaatkan tentu bisa dimapping ke bidang-bidang pekerjaan yang terbaik yang sesuai nah jadi contoh lah misalnya seperti karakter Babe Jamil Aja ini ya nah ini ini baik nih untuk berada di dunia SDM baik nih untuk menjadi tim SDM atau jika tidak jadi tim brand ambassador dari perusahaan tersebut yang mengkomunikasikan perusahaan itu ke publik jangan yang dipilih malah yang thinking karena yang tinggi pasti akan berkecenderungan lebih merasa megab ketika harus berinteraksi pada orang lain karena sang pemikir orang nanya dia masih mikir panjang dulu nih nah gitu kira-kira untuk melakukan percepatan-percepatan atas pertumbuhan kita kawan-kawan karir plan lagi-lagi adalah sebuah upaya untuk bertumbuh karir plan bagaimana kita memahami apa yang dipaketkan Allah di diri kita kemudian kita cari treatmentnya dan selanjutnya kita paham bahwa kita tidak bisa besar sendirian kita tidak bisa bergerak sendirian kita tidak bisa bertumbuh sendirian tapi kita juga punya sebuah kebutuhan untuk bisa berinteraksi berkolaborasi berkolaborasi dengan siapapun di sekitar kita nah jika kita tahu kita siapa maka kita paham fokus memiliki strategi menyusun sebuah peta kepada siapa dulu kita berguru kepada siapa dulu kita berteman kepada siapa dulu kita belajar kepada siapa dulu kita rangkul iya untuk menjadi investor kita masing-masing sangat berbeda nah ini jarang sekali diterapkan di dunia bisnis jarang sekali diterapkan di dunia instansi apapun yang terlewat ya atau bahkan di sekolah semua sekolah-sekolah kita tidak pernah merorientasi mengajak murid-murid kita untuk bisa paham siapa dirinya dan kepada siapa dia harus fokus berkolaborasi nah sebenarnya sejatinya minat masing-masing orang berbeda ketika kita sudah tahu tadi hasil Nextivin ada karir puncak yang harusnya bisa kita gagas kita rancang di diri kita misal kita adalah seorang sensing kita baik atau layak untuk menjadi seorang top trader kita baik untuk menjadi top profesional apapun yang berkaitan dengan dunia apa ya saya bilang ya dunia yang cukup bisa bergerak dikenai matahari ya kalau bisa saya bilang jadi di luar di luar di luar ofis itu kuat banget untuk orang-orang yang sensing tetapi jika kita tahu kita kita tinggi jangan ambil dunia itu yang kita lakukan adalah bagaimana kita menjadi top konsultan kita kita asah diri kita kita tantang diri kita kita gembeng diri kita untuk memegang strategi tertentu di pesan tersebut maka SOP yang harus kita pelajari dengan kuat itulah menjadi karir plan dari tim yang ada harusnya kawan-kawan HRD bisa membangun ini atau di sekolah harapannya guru BK juga bisa nih memberikan pengaruh ini kepada murid-murid yang ada seperti tadi yang disampaikan mereka belajar mungkin saat inilah waktu yang tepat waktu yang sesungguhnya dibutuhkan bagaimana kita bisa berlari kencang sama-sama untuk Indonesia emas nah yang lainnya intuiting top creator yang feeling top motivator dan yang insting menjadi layan publik saya lihat chat dulu ya Mbak Elis ya sepertinya ada yang masuk ya itu menanyakan testifin kayu ini tapi dari Bandung nanti Kak Anies bisa jawab risaya nomornya nanti banyak teman-teman di Bandung insya Allah jadi penasaran ya Telis ya ya bagus dong berarti udah mulai saya lanjut ya Telis bangga silahkan oke saya pikir tadi ada pertanyaan nah berbicara kolaborasi berbicara kita mengenal juga siapa yang ada di sekeliling kita tentunya kita juga bisa memahami memposisikan diri menguatkan arti dari diri kita mengemblek diri kita untuk bisa saling memberikan kontribusi satu dengan lainnya ketika kita tahu misalnya kita adalah seorang yang kecerdasan sensing eh hasil testifinnya maka ketika ketemu orang intuiting yang kita harapkan dari orang intuiting itu adalah daya tambah daya terobosnya semua orang intuiting itu selalu memiliki terobosan dalam aspek kehidupan semua gaya pikir intuiting itu selalu maju melesat ke 5 sampai dengan 25 tahun ke depan maka harapannya ketika kita tahu saat ini kita diberi kesempatan bekerja sama ketika kita diberi kesempatan menjadi anak buah misalnya atau diberi kesempatan menjadi pimpinan dari orang intuiting pasti banyak pemikiran-pemikiran yang wawasan-wawasan keilmuan pemikiran-pemikiran penuh terobosan dari orang-orang intuiting terus misalnya kita yang thinking berhadapan dengan orang-orang yang feeling atau bekerja sama dalam sebuah bidang baik bisnis maupun instansi atau sebagai tim kerja ketemu dengan yang feeling maka apa yang kita dapatkan dari orang feeling atas konsep diri kita yang thinking bijaksanaan kita akan semakin wise semakin tertata semakin penuh cinta kasih semakin penuh peduli apa yang terjadi di sekeliling kita demikian juga misalnya yang intuiting terhadap thinking kita lebih strategis kita lebih bisa fokus melakukan sesuatu nah atas orang feeling terhadap insting kita bisa melakukan aksi nyata atas inting terhadap sensing dan seterusnya kita akan bisa lebih berjalan nah kawan-kawan inilah manfaat dari karir plan dan itulah treatment-treatment yang kita lakukan jadi minimal kita dapat tiga hal harusnya ketika kita mengetahui tentang karir plan kita bersyukur siapa kita apa kekuatan kita apa kelemahan kita dan kita bertumbuh mengembang diri sesuai dengan apa yang menjadi kelebihan kita versi terbaik kita apa yang ada terkejar kelemahan kita biarkan berkembang alami jangan berkolaborasi lah untuk memilih teman pintar-pintar untuk membangun kerjasama dengan tim pintar-pintar untuk menempatkan diri atau lebih cerdas untuk bisa mencari peluang ketika kita tahu siapa diri kita dan siapa teman kita maka karir plan harusnya sebuah kesungguhan yang kita lakukan sebelum usia 40 tahun kita sudah melakukan atau mendapatkan sukses itu sukses harta sukses yang namanya tahta sukses dalam berkata-kata atau berkomunikasi kepada semua orang sukses dalam membangun kasih sayang atau rasa cinta dan sukses membahagiakan sekeliling kita demikian Mbak Elis saya Yumi Huta Sehut kawan-kawan jika ada kekurangan saya mohon izin mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kasih opas dulu dong kakak-kakak semuanya untuk kak Yuni ini luar biasa sekali wah kak Yuni berarti kita hidup ini bukan gak ada tujuan setelah mengenal konsep karir plan ini kita jadi mikir nih telat gak ya usia segini masih mikir karir plan kira-kira telat gak nih kak Yuni usia segini gini ya baru mikir oh iya ya apakah ada kata terlambat atau lebih baik kita apa mulai mengumpulkan apa sih tadi kalau kata karena kehebatan faktor-faktor potensial kita apa kan gak ada kata terlambat ya kak Yuni ya oke untuk pertanyaan tadi sudah ada tapi kayaknya lebih seru kita undang aja untuk langsung open mic ya silahkan kak Yanti mungkin kak Yanti dari dulu eh dari tadi ya udah pengen gemes banget konsul langsung silahkan kak Yanti open mic aja langsung sama kak Yuni nih iya terima kasih eh sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam 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 mohon izin kak Yuni mau bertanya eh kalau dilihat dari hasil testifin kemarin itu eh saya termasuk thinking intuising dan puncak karir top itu saya lihat adalah kreator tapi untuk saat ini saya itu memang ingin sekali jadi kreator tapi itu mubeng sendiri pemikirannya itu stres sendiri dengan dengan keinginan saya yang mau saya tampilkan itu apa itu seperti itu dan eh apabila saya terlalu lama dengan bergelut dengan kreator saya itu eh emosi sendiri emosi negatif itu udah hadir terus dan dan kalau hal tersebut tidak tereksekusif itu eh hatinya itu merasa sakit lah bagaimana caranya agar dapat menjadikan tujuan tersebut benar-benar dalam hati atau yang memang top kreator atau menjadi entrepreneur itu itu bukan termasuk benih yang saya punya atau bagaimana itu terima kasih kak Yuni baik eh siap gua maaf tadi thinking intuiting hasilnya atau thinking introvert ya thinking intuiting extrovert ya mungkin golongan darahnya apa bisa dibantu kak Yandi oh mungkin dari golongan darah A kali kak Yuni silahkan oke langsung aja kak Yuni ibu mohon izin ibu Yandi sebenarnya saya ulang lagi ya ee sebenarnya hanya satu dia ee ditestifin itu saya share screen dulu ini ya ee di antara thinking atau intuiting nah jadi saya agak bingung nih ketika ibu bilang thinking intuiting coba di pertajam lagi atau di fokuskan lagi hasil tesnya sebentar setelah saya bukakan ee intuiting extrovert maksudnya maaf intuiting extrovert oke oke baik intuiting extrovert nah orang-orang intuiting extrovert memang karir terbaiknya itu adalah kreator atau owner dari sebuah sistem bisnis ya ee atau marketplace yang bisa ia desain dengan ee penetrasi dengan baik nah sampai disini kemungkinan ee kita tanya dulu nih pada saat dulu ee masa kecil sampai dengan usia ee kalau lah di usia 17 apa 20 tahun pendidikannya di bidang apa saya bidang kesehatan ee bidang kesehatan ya nah jadi sadar sadar menjadi top kreator sadar untuk suka dengan ee dunia kreator itu mulai kapan ee Mbak Yanti ee mulai sekarang aja ketika saya menggeluti entrepreneur kira-kira udah berapa tahun di usia berapa itu sudah lima sekitar tujuh tahunan ibu tujuh tahun dari usia dari usia 20 setelah menikah 24 25 kayaknya gitu 24 atau 25 nah berbicara karir plan memang sebaiknya kita merancang dari kecil kalau tadi kata Tehelis tidak ada kata terlambat betul tidak ada kata terlambat akan tetapi ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain yang memang sudah fokus dari kecil dicoba didukung oleh orang tuanya lingkungannya untuk bergerak di satu bidang yang menjadi minat dan bakatnya menjadi kekuatannya menjadi talent terbaiknya blueprint dirinya tentu sudah harusnya lebih baik orang yang punya karir tren nah ketika misalnya hari ini maaf Mbak Yanti baru memulai di usia 25an bisa jadi ada masa yang hilang sudah banyak tergerus atau letih isi kepala ya dengan ilmu-ilmu yang harusnya belum mendukung ke kreator kemungkinan memang harus belajar lagi untuk bisa meningkatkan bukan kemungkinan ya ya harus itu yang dilakukan untuk bisa meningkatkan minatnya kemudian belajarlah dari sang mentor nah saran saya mentor terbaik itu adalah orang-orang yang memang sudah menggeluti dunia kreator sebelumnya paling baik misalnya adalah seorang intuiting expert atau jika tidak ada thinking yang juga bisa mendukung itu baiknya thinking extrovert nih nah kita ada ada toolsnya di Stifin Bu Yanti semua guru terbaik bagi orang intuiting adalah orang-orang thinking extrovert apalagi Mbak Yanti tadi intuiting extrovert nah atau jika tidak dapat gurunya berteman lah kalau mau cari yang satu level berteman yang terbaik cari intuiting yang sudah jadi cari intuiting yang memang bisa memberikan daya dukung karena memang ada masa yang sudah sebelumnya hilang ya untuk untuk terbaik memahami dunia kreator ada masa emas itu di usia pendidikan kita di usia yang disampaikan baratnya tadi usia sekolah nah itu kita tidak pernah didukung atau tidak pernah memunculkan diri bahwa kita siap untuk menjadi sang kreator gitu sang saya mungkin itu ya Mbak jadi belajar lagi menguatkan lagi cari mentor cari mentornya cari orang intuiting kalau secara kalau misalnya mau lebih tinggi usianya cari cari boleh yang intuiting juga boleh yang tinggi kalau gak dapat yang intuiting yang tinggi lebih tepat lagi mungkin itu Mbak Yanti ada yang lain oke Mbak Yanti Mbak Yanti mudah-mudahan gak cepat puas ya karena segitu menurut saya masih kurang dalam banget nanti boleh kita WA-an ya boleh 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 silahkan nanti di share ya untuk intuiting itu memang untuk apa pemikiran atau rasa ingin menaklukkan itu benar besar sekali nah seperti itu halnya dengan rasa itu memunculkan rasa ketakutan iya kak seperti itu bagaimana cara menaklukkan diri sendiri untuk melawan rasa itu keren 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 intuiting itu memang sangat haus ilmu ya jadi kalau kita lihat hakikatnya ini manusia langit nih orang-orang intuiting orang-orang yang punya kemampuan indera keenam orang-orang yang diberi Allah sebuah keistimewaan untuk menjangkau hal yang hari ini tidak dijangkau oleh orang-orang jenis yang lain gitu nah kalau saya bahwa Mbak Yanti berpikir ada seorang tokoh penemu atau pakar penemu lampu ingat Thomas Alva Edison ingat ya nah pada saat itu ya dibuang dari maaf ya dituarkan dari sekolah kenapa karena mungkin gaya dirinya gaya pemikirannya lewat dari batas kemampuan guru-gurunya yang mengajarnya pada saat itu gitu demikian banyak pertanyaan demikian banyak kehausan ilmu dalam interaksinya sehingga guru-gurunya belum kuat memfasilitasinya ya kembali ke rumah ya diasuh oleh ibunya dan ibunya memberi ruang terbuka kebebasan padanya untuk belajar sepanjang waktu itulah konsep atau kodratnya orang intuiting belajar dimana saja kapan saja dari mana dari siapa saja semakin dibatasi semakin terikat dengan aturan pasti akan semakin merasa terbebani dan rasanya orang-orang intuiting ini kalau saya kebetulan punya anak itu juga ketika saya beri kebebasan akan tetapi yang penting sholat makan terpat dengan waktunya ya justru semakin baik mbak menarik intuiting ketika disuruh hafalan ternyata tidak begitu kuat akan tetapi dia bisa jadi juara olimpiade matematika nah itu keren keren sebenarnya intuiting karena haus ilmunya di satu bidang itu betul-betul ia sangat kejar ketika dia ingin satu sesuatu seperti ada dorongan hasrat yang besar untuk menggapainya nah tadi saya bilang untuk semakin bijaksana untuk semakin mahir untuk semakin kuat mengembangkan diri treatment diri cari mentornya mbak cari mentornya kita gak bisa sendirian kita gak bisa bekerja atau hidup sendirian untuk lebih mudah lebih cepat lebih gampang bergeraknya segera temukan teman untuk berkolaborasi terima kasih ya nanti yes yes nanti boleh kita lanjut real lagi ya ya terima kasih terima kasih kak Yanti berarti kak Yanti sama banget dengan saya saya juga intuiting extrovert tapi juga ada di kolom chat sama juga dengan kak Lia sama kak Ratna wah berarti kita sebenarnya mirip-mirip ya oke ada satu lagi pertanyaan dari kak Febi ya kak Yuni ya apakah karir plan seseorang itu bisa berubah silahkan kak Yuni karir plan seseorang itu bisa berubah saya bilang tadi ketika di awal saya ngomong apa yang disampaikan kak Ratna sesuai dengan keadaan saya sebenarnya adalah orang yang salah jurusan jadi saya termasuk adalah contoh kasus orang yang berubah karir plan-nya orang yang merasa saya sudah menyanyiakan banyak waktu uang orang tua saya untuk sebuah studi yang pernah saya jalani akan tetapi saya tidak mematangkan diri disitu nah bisa saja itu terjadi tapi yang paling penting adalah kita beristighfar kita langsung istighfar itu merombak diri ya kita langsung merombak diri dan kita berusaha untuk lari kencang di titik yang kita tahu kita ingin jadi apa nah ketika saya tahu dengan Steven ternyata saya termasuk orang jenis thinking yang kuat di manajemen saya bentuk buah lembaga saya besar dari lembaga jadi yang dibesarkan bukan pribadinya saya tapi adalah tim dan manajemen saya pikir kalau kita tahu itu kita siapa kita menjalani apa walaupun ada perubahan karir plan itu kita bisa melakukan strategi yang lebih cepat dan lebih baik nah berubah tanpa kenal diri berubah tanpa tahu siapa pendukung kita berubah tanpa tahu siapa yang layak untuk teman kita berkolaborasi itu sesuatu yang akan membuat kesiasiaan telis Mbak Feby maaf Mbak Feby nah jadi saya menurut saya kalaupun harus melakukan perubahan karir plan lakukan strategi terbaik langsung cari pola tadi yang saya sampaikan di tiga step tadi temukan diri kemudian treatment diri dan grow lari kencang lah dengan bantuan orang lain jangan orang yang tidak ada hidup yang hanya mengandalkan kekuatan diri tanpa bantuan dari orang lain karena Allah memang menurut kita selalu 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 belajar dari siapa yang ada di sekitar kita nah tapi karir plan terbaik adalah mulai dari kecil mulai sejak dini dan itu tidak ada perubahan-perubahan pasti akan maksimal dan itu ultimate goalnya di usia 40 tahun orang yang memulai dari kecil pasti di usia 40 tahun yang nanti dia akan sudah menjadi top eksekutor atau dia sudah menjadi top CEO atau dia sudah menjadi top creator artinya dia menjadi pakar yang layak untuk dipanggil dimanapun dan uang yang datang padanya bukan dia lagi yang melakukan sesuatu untuk mendapatkan uang tapi uang yang bekerja untuk diri mungkin itu Mbak Feby ya jadi kalau misalnya dulu kita belum sampai ilmunya kemari mudah-mudahan anak-anak kita rekan sahabat-sahabat kita yang saat ini masih di dunia kerja yang lebih muda dari kita bisa kita selamatkan mari kita bantu mudah-mudahan IHDR ini melakukan memberikan daya dukung juga untuk kita untuk bisa lebih bertumbuh demikian Pak Elis oke oke terima kasih Kak Yuni mungkin dari paparan Kak Yuni bisa di crossing statement untuk yang terakhir karena waktunya sudah habis ini ya terima kasih Mbak Elis apa yang ada hari ini tentulah hanya sekedar stimulus kita mari sama-sama kita deteksi kita optimalkan potensi semakin gini kita mencari solusi diri kita pasti hidup kita semakin penuh prestasi dan berarti mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain event silahkan untuk kontak saya di nomor yang sudah disampaikan oleh Mas Dian ya admin kita saya membuka diri untuk bisa berdiskusi terima kasih Mbak Elis satu kesempatannya Akademi Trainer keren mudah-mudahan berlanjut terus ya Kak Yuni bisa di stop di stop ya teman-teman semuanya saya akan memberikan kabar gembira nih siapakah pemenang voucher 2.500.000 ada tiga orang pemenang yang beruntung pada pagi hari ini eh udah siang ya sekarang ya udah siang ya dan siap-siap apakah itu adalah anda ya sahabat di sini yang mendapatkan voucher senilai 2.500.000 untuk program Speak to Chance for Professional Speaker batch 3 yang akan dilaksanakan tanggal 7 September sampai 17 November 2022 adalah selamat kepada Kak Anis tepuk tangan dulu dong untuk Kak Anis Kak Anis mana Kak Anis ayo open mic dulu seneng gak Kak Anis dapet vouchernya seneng ya terima kasih buat semuanya iya kalau di luar voucher ilmunya yang manfaat banget itu kalau secara value lebih-lebih dari 2 juta ya Bu iya iya betul iya Kak Anis mudah-mudahan bisa memanfaatkan dengan baik ini vouchernya karena kami sebagai alumni benar-benar merasakan benefit yang luar biasa kita tunggu ya di STCPS batch 3 ya Kak Anis iya untuk selanjutnya adalah Kak Febi Subarti ya tepuk tangan Kak Febi silahkan Kak Febi open mic-nya dong biar semuanya tahu nih mana nih Kak Febi ternyata Kak Febi ini temen saya ya temen satu sekolah temen satu sekolah ternyata dulu ya seneng gak dapet voucher 2 juta 500 seneng banget karena nah to be honest gitu ya saya saya butuh banget untuk speak speak up in front of many people karena nuntut di kerjaan saya gitu oke tinggalnya tadi tinggalnya bilangnya di Tanjung Priyuk loh ya ternyata it's my hometown it's my hometown oke Kak Febi ini beliau ada di AUSI ya Kakak-kakak semua jadi saya makanya oh Tanjung Priyuk oh namanya doang yang sama ternyata terima kasih ya anyway thank you udah hadir di Zoom ini dan mudah-mudahan bisa menfaatkan vouchernya dengan baik kita tunggu juga di STCPS STCPS batch 3 ya Kak Febi ya dan untuk satu ini online list? ya online oh it's online kok gak bisa gak bisa kalau dari AUSI harus datang ke sini ongkosnya juga mahal banget dong ya jadi kita online nanti menyesuaikan aja mungkin di sana tengah malam gitu di sini oke pokoknya itu seninya ya bismillah ya untuk yang ketiga makasih Kak Febi untuk yang ketiga adalah akun at Meta Layli yeay mana nih Kak Meta Layli nih sudah posting di IG nya keren banget Kak Meta nya bisa open mic kah? halo Kak Meta wah mungkin belum bisa on kali ya nanti untuk ketiga pemenang ini akan dihubungi langsung oleh tim Akademi Trainer ya wah selamat sekali lagi untuk para pemenang dan jangan lupa untuk kakak-kakak semua di sini yang memang sudah present hadir pada Zoom kita dari pagi sampai siang ini berhak mendapatkan 500 ribu rupiah ya dan manfaatkan dengan baik semoga nanti bulan depan dengan tema yang berbeda kita bisa bertemu kembali dalam acara monthly enrichment oleh sebab itu terima kasih kepada para pembicara yang hadir pada pagi hari ini sampai menjelang siang untuk Kak Ratna terima kasih Kak Ratna untuk Kak Yuni dan untuk Kak Jailani juga terima kasih semuanya dan untuk Kak Kakak semuanya kita adakan sesi pengawetan dulu silahkan open care kita akan foto bersama Mas Dian sudah siap? sebelum kita berpisah kita sesi pengawetan nih lumayan lah awet lah ya mohon di silahkan di buka open mic open mic open mic saya hitung ya kita oke satu satu dua tiga oke ada dua 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 slide ya dua slide siap oke satunya lagi slide yang kedua satu dua tiga ya oke terima kasih karena waktu juga sudah on ya sudah habis nih sudah kita on time banget nih pada pagi Harani seneng banget mudah-mudahan Kak Kakak semua mendapatkan insight yang luar biasa dan kita bertemu kembali Insyaallah di bulan depan jangan lupa catat waktunya di minggu terakhir setiap bulan ya oleh sebab itu saya undur diri Elis Latifah kita bertemu kembali bulan depan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih selamat buat yang menang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Makasih kawan-kawan semua yang sudah hadir See you Kak Dewi Jangan lupa ya hadir lagi di bulan depan ya Dengan tema yang lebih menarik lagi Kajailani udah ini ya? Udah gak ada? Udah langsung ada tukas ya Mana kucingnya? Kucingnya gak dibawa kebalik papa Lu siapa? Gurus ya Bapak? Mereka sama adek Kirain mau dikasih ke saya Oh mau ya Allah Gak sih enggak soalnya harus ada jodohnya gitu ya Pasangannya ya Itu udah setasan si Candy sama si Ciro Maranas lakukan kebalik tapan Udah jalan 2 bulan ini Jalan perangkap mu kasih Terima kasih kalian Benny Makasih kalian. Malah izin kami jadi ngobrol nih. Jadi asal dia sesama Ami. Tidak apa-apa. Selamat sampai jumpa. Ayu nih makasih banget loh ilmunya. Aku jadi pake pelasaran sama diriku. Tadi kita lupa loh gak promo buku. Next kita promo buku. Kami lupa di akhir. Itu flyernya. Flyernya nanti kita munculin di awal. Itu lupa. Harusnya ada flyern lah. Bundu Ayu mana Bundu Ayu? Udah. Udah. Oke. Thank you ya semua. Ntar Mbak. Kita jangan gini. Iya dong. Ada Bu Dewi ya. Bu Dewi nikmatu. Dari Teh Elis sama dari Mas Tian. Masih ada Bu Dewi. Masih ada Bu Dewi ya. Mas Dian. Apanya? Mungkin, mungkin gak. Bu Dewi izin ya. Iya. Itu di switch gitu. Siap. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi. Eh gimana hari ini? Ayo langsung feedbacknya. Aku mau testimoni dulu. Eh ini tuh gak ada yang dari PS lain gitu. Kita undang. Gak apa-apa. Yang hadirnya juga siapa tadi tuh aku lihat. Aku testimoni ya. Ini speak to change. Alhamdulillah nih abis ikut speak to change. Dulu aku setiap kali mau ngomong itu. Mau presentasi udah pasti mual-mual. Udah pasti. Gak apa namanya gak aruan. Tapi abis dapat kawal-kawalnya. Mbak Marna. Apa? Kita recording dulu ya. Hah? Liru tak apa? Ini tuh. Ini tuh. Ini tuh. Ini tuh. Oke. Jadi. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Oke.